Selamat buat kalian yang sudah mengikuti tahap 2 yaitu TKD dan Corvelus BUMN Semoga hasilnya memuaskan dan semoga teman-teman bisa lolos ke tahap selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya, Medi Tutorial Di kesempatan kali ini saya akan bahas tuntas mengenai tes TKB, wawancara, dan MCU Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, pengumuman tahap 2 TKD dan Corvelus BUMN ini Yaitu 8 Juni sampai 10 Juni 2022 Dan semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik ya teman-teman Sambil menunggu hasil pengumuman, ada baiknya kalian mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi tes berikutnya Yaitu TKB, wawancara, dan MCU Mengingat persaingan yang banyak dan rekrutmen ini tentunya dibatasi oleh kuota Maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi tes kemampuan bidang ini Seperti kerucut ya teman-teman Ketika registrasi itu, ada yang tergeser Setelah itu melewati seleksi administrasi Ada juga teman-teman kalian yang tergeser Lalu tes TKD dan Corvelus ini Setidaknya kalian sudah berusaha dan berdoa Semoga nama kalian tetap bertahan melanjutkan ke tahap TKB, wawancara, dan MCU ini TKB atau tes kemampuan bidang Tes ini yaitu bertujuan untuk menguji kandidat di bidang yang dikuasai Setidaknya kalian menguasai salah satu bidang dari tiga posisi tes yang kalian pilih Berbeda dengan tes kemampuan dasar Dengan soal secara umum Jadi rata-rata semua soal dalam bentuk yang sama kepada peserta tes BUMN ini Namun di tes TKB ini Kalian secara khusus menguasai bidang dari tiga jenis posisi kalian Ketika awal tes kemarin Cara mempersiapkan tes kemampuan bidang ini yaitu dengan empat hal Atau empat bekal yang kalian bawa ketika tes berlangsung nanti Empat hal ini yaitu Yang pertama mengenal Yang kedua mencari tahu Yang ketiga mempelajari Dan yang keempat membaca Langsung kita bahas yaitu Yang pertama mengenal Mengenal yaitu mengenali perusahaan-perusahaan yang kalian lamar Mencari tahu struktur Bisa berbentuk organisasi Sejarah pendiriannya Bagaimana cara mengenalnya Kalian bisa buka website di Google Atau bertanya kepada orang yang sudah ada Atau sudah paham di perusahaan tersebut Jadi inilah bekal pertama yang kalian bawa ketika tes TKB nanti Yang kedua mencari tahu Mencari tahu disini yaitu Mencari tahu posisi yang kalian lamar Seperti job desknya Seperti apa Dan latar belakang pendidikan syarat daripada job desk tersebut Seperti apa Bekal ini kalian cari bisa dari website Atau informasi yang bisa kalian dapatkan dari sumber lainnya Setidaknya kalian sudah paham posisi yang kalian lamar Di antara tiga semua yang kalian kemarin daftarkan Karena kalian belum tahu posisi mana yang kalian diterima nanti Next Yang ketiga Yaitu mempelajari Mempelajari disini yaitu Mempelajari bidang posisi yang kalian lamar Agar kalian tidak kalah saing dengan yang lain Kalian bisa pelajari hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut Karena tidak menutup kemungkinan Pertanyaan-pertanyaan muncul membahas persoalan tersebut Mempelajari ini beriringan dengan yang keempat Yaitu membaca Dengan mempelajari maka kalian akan membaca Lakukanlah hal semaksimal mungkin dan sebisa mungkin Dengan mempelajari dan membaca Situasi perusahaan yang kalian lamar Lebih ke inti lagi Yaitu posisi yang kalian lamar Maka cara ini akan memudahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin muncul di tes TKB tersebut Walaupun tidak muncul di soal yang kalian pelajari nanti Atau di tes TKB nanti Setidaknya kalian paham apa yang harus kalian kerjakan Ketika kalian diterima di perusahaan tersebut Inilah ringkasan mengenai TKB BUMN Selanjutnya kita ke wawancara Wawancara secara keseluruhan yaitu Menyakinkan perusahaan mengenai kualitas dan kuantitas pribadi kalian Biasanya tes ini dikenal dengan wawancara HR dan wawancara user Bekal yang kalian bawa di tes ini Agar kalian siap menghadapi tes ini yaitu Yang pertama Satu Kondisi fisik Ingat kondisi fisik ini Yang prima dan energi Sangat menentukan hasil tes ini Semua keadaan tergantung pada kondisi fisik kalian Bagaimana jika kondisi fisik kalian sakit Jangankan mau menghadapi tes Mau bilang tidak hadir saja rasanya Kalian susah untuk mengucapkannya Yang kedua Kondisi mental Yaitu mental kalian menjawab pertanyaan HR dan user Jadi kondisi ini hanya perlu dilatih oleh kalian Yang ketiga Tepat waktu Menghadapi tes ini Atau lebih baik kita lebih cepat dari waktu yang ditentukan Yang keempat Berpenampilan yang tepat Penampilan adalah cermin dari kepribadian kalian Jadi cukup gunakan pakaian yang tepat Rapi Dan menyesuaikan Hindari aksesoris yang berlebihan Yang kelima Gaya berbicara Kalian pelajari dengan tenang hati Dan tidak tergesa-gesa Atau bertile-tile Dan bahasa-bahasa yang kalian gunakan Dengan sopan Tentunya menjawab dengan jujur dan singkat Yang terakhir yaitu Menguasai pekerjaan yang kalian lamar Ini adalah bekal kalian ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan HR dan user ini Dengan persiapan-persiapan di atas Maka banyak kemudahan-kemudahan yang kalian hadapi ketika tes nanti Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!